Intro Across the river, Russia Intro Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perang Napoleon lagi Upaya Napoleon Bonaparte untuk menguasai Russia dengan mengerahkan pasukan Grande Army yang berkekuatan 500 ribu orang ini otomatis akan menimbulkan pertempuran brutal yang memakan korban ribuan prajurit Salah satu pertempuran yang paling bersejarah adalah The Battle of Borodino Yang berlangsung peperangan yang dikenal sebagai perang yang paling brutal dan paling mematikan saat invasi Napoleon ke Rusia Pasukan tempur yang dikerahkan Napoleon untuk menyerbu Borodino waktu itu berjumlah 130 ribu orang Terdiri dari 84.500 pasukan infanteri yang terbagi dalam 203 batalion 21.000 personel pasukan kafleri berkuda 16.000 penembak dan teknisi Untuk melayani 550 pucuk meriam Sedangkan pasukan Rusia di bawah Komando General Detoli dan Panglima Lapangan General Kutuzov Yang bersiap mempertahankan Borodino Terdiri dari 115.000 pasukan dan didukung 650 pucuk meriam Medan tempur Borodino merupakan hamparan alam yang indah dan terbentang jalan raya tanah dari arah Smalllands Namun hari itu pemandangan indah itu yang membentang di Borodino Berubah menjadi kepulan asap dari ratusan meriam-meriam yang cerot-cerot ditembakan Dan pekik perang dari pasukan Perancis serta Ura dari Rusia Ribuan perancis infanteri dan ringki kuda dari pasukan kafleri yang bertempur bergema bersahut-sahutan Sekaligus menandakan puluhan ribu nyawa yang sedang dipertaruhkan Sebagai Panglima Perang, Napoleon harus memantau perkembangan pertempuran di atas kudanya Puluhan ribu pasukan Perancis langsung terbakar semangat melihat kehadiran langsung Sang Kaisar Perancis di Medan Laga Berdasarkan laporan dari para staffnya, Napoleon mengatur strategi khusus untuk menggempur pasukan Rusia Ia memberitahkan 16 meriam yang dimiliki korps ketiga dan korps kedelapan Ini ditempatkan pada posisi melambung dan sekitar 40 meriam lainnya berada pada posisi siap menyerang musuh dari arah depan Strategi yang diterapkan Napoleon ini menunjukkan bahwa gempuran artleri tetap menjadi ujung tombak Grandi Army Disusul serbuan infanteri dan pasukan kafleri berkuda Berbeda dengan Napoleon sewaktu memimpin perang, Jendral Kutuzov ini tidak langsung memimpin pertempuran Tapi memantau seluruh pergerakan pasukan dari dalam kemahnya Rebahan apa gimana nih? Eh maaf Ia cukup menerima laporan dari perwira staffnya saja Cara kerja Kutuzov ini banyak dikritik oleh panglima perang Rusia lainnya Karena akan menimbulkan banyak korban Tapi Kutuzov rupanya tidak peduli dengan malapetaka yang dialami oleh pasukannya Perempuran di Borodino yang berlangsung pada 7 September 1812 Memang banyak memakan korban jiwa Bahkan ini merupakan pertempuran paling berdarah bagi pasukan Perancis Selama melancarkan invasi ke Rusia Perempuran sengit Borodino meribatkan lebih dari 250 ribu prajurit Dan korban tewas dari kedua belah pihak mencapai 70 ribu manusia Jumlah korban tewas pasukan Perancis sebanyak 35 ribu orang Bahkan mencapai sepertiga dari seluruh kekuatan yang dikerahkan Dari sisi strategi militer Pasukan Perancis memang bisa menguasai wilayah Borodino Tapi tidak berhasil menghancurkan kekuatan militer Rusia Sehingga masih memiliki potensi untuk membangun kekuatan Serta melancarkan perlawanan Benar saja strategi mundur pasukan Rusia ini yang mundur dari Borodino Dan membiarkan pasukan Napoleon yang sedang dalam kondisi kelelahan perang Ini melanjutkan penyerbuan ke Moskow Sisa-sisa pasukan Napoleon yang berjumlah sekitar 125 ribu orang Dan bergerak dengan penuh semangat nyanyi-nyanyi ya kan Karena merasa menang perang Kini mereka marching ke Moskow Namun Moskow inilah kota yang akan menjadi sumber malapetaka pertempuran Bagi pasukan Perancis Napoleon sebenarnya berharap bahwa Sarah Alexander ini akan menyerah Dan membayar atau memberi ganti rugi biaya perang kepada Perancis Namun eh, tak kesampean Para panglima perang Rusia ini memilih menggunakan taktik bumi hangus di Moskow Sehingga Moskow dikosongkan dari semua penduduk Makanan tidak ada, bangunan yang ada dibakar habis ya kan Sehingga pasukan Napoleon tidak bisa sama sekali memanfaatkan kota Moskow Ditunggu, ditunggu, tunggu, tunggu, tunggu Sar pun tidak menyerah-menyerah Dan kota kosong itu juga mengalami musim dingin Pasukan Napoleon kekurangan pangan, kekurangan air, kekurangan sempak Dan bahkan mereka bisa menemui ajalnya di musim dingin Moskow Oleh sebab itulah Napoleon pun akhirnya menarik mundur pasukan hebatnya Keluar dari Moskow dan mencari tempat untuk mencari bahan makanan Mau sendiri kan, kejamnya musim dingin di Rusia ini ya kan Ketika secara resmi kampanye militer Napoleon di Rusia ini berakhir Pada 14 Desember 1812 Pasukan Grande Armee yang tersisa yang pulang dari Moskow ini Hanya tinggal sekitar 22 ribu personil Gila, gila, gila Dan parahnya lagi bapak kalian, bapak Hitler tidak belajar dari invasi Napoleon ini Bagaimana menurut kalian tentang pertempuran Borodino dan kosongnya Moskow Hmm, menarik ya strategi dari SAR dan Panglima Perang Silahkan baku hantam kalian di warung Eschendol di Kremlin We lost half our army at Borodino Let us not lose the other half Abandon Moscow Abandon Russia's sacred capital without a fight